Kembali lagi bersama saya Di video kali ini saya akan mengulas salah satu band metal yang berasal dari Swedia yakni band Mesyugah Secara soal Swedia sebagai salah satu tempat asal band Mesyugah ini muncul Swedia ini memiliki patar sejarah yang cukup unik Karena memang kalau misalnya kita lihat itu kan di masa lampau daerah-daerah Nordik Termasuk di dalamnya ada Swedia, Skandinavia, dan beberapa negara Nordik yang lain Itu banyak diunik oleh bangsa Viking Yang mana bangsa Viking ini adalah bangsa penjara Sehingga tidak heran bahwa stereotype yang melekat pada orang-orang Nordik Dan bangsa Viking itu biasanya keras, berbadan besar Kemudian berotot dan ya pada umumnya ya seperti penjara pada umumnya Nah saya tidak tahu sih ini ada keterkaitannya atau tidak Cuman memang saya pernah melihat sebuah data menarik di internet Bahwa ternyata di jumlah rasio antara jumlah band metal dengan penduduk Jadi ada sebuah data yang saya temukan di internet ini menyebutkan bahwa Rasio antara jumlah band metal dibandingkan dengan jumlah penduduk paling tinggi di dunia Itu ada di negara-negara Nordik Termasuk di dalamnya ada Swedia, Skandinavia, dan juga Finlandia Dan beberapa jenis negara Nordik lainnya Nah, Mesyugah ini adalah salah satu band yang cukup terkenal Yang mana ini berasal dari Swedia Karena ia banyak membawakan elemen-elemen baru dalam aliran metal Seperti itu Salah satu hal yang paling mencolok itu adalah karena Mesyugah ini adalah band yang pertama kali mempopulerkan penggunaan gitar Senat 8 di aliran keras Dan bisa dibilang bahwa Keberadaan band Mesyugah ini sebenarnya juga adalah salah satu alasan kenapa saya memiliki gitar Senat 8 Karena waktu itu saya mendengarkan lagu-lagu mereka dan saya ingin ngover Tapi kalau misalnya saya ngover pakai gitar saya yang biasanya yang 96 Senat 6 Tapi nggak bisa Pada akhirnya saya memutuskan untuk membeli gitar Senat 8 Nggak beli sih sebenarnya Kayak membuat gitu Karena saya menemukan Luthier yang menjadi favorit saya Nah, band Mesyugah ini terdiri dari 5 orang Anggota Yang pertama itu adalah Friedrich Thorndahl sebagai seorang gitaris Kemudian yang kedua adalah Thomas Hake Sebagai drummer Kemudian Martin Hegstrom Itu sebagai gitaris Dan Dick Lovegren sebagai basis Dan Secara umum sejak pertama kali kemunculannya Mesyugah itu sepertinya Mesyugah tidak mengalami terlalu banyak perubahan anggota Hanya saja Mereka pernah Berganti basis sebanyak Jadi Ada 3 orang basis yang dulu pernah Apa ya Menjadi bagian dari Mesyugah Ya ini Peter Nordin Itu dia jadi basis Mesyugah dari tahun 1997 sampai Sekitar 1996 Kemudian digantikan oleh Gustav Hilm Dari tahun 1996 sampai tahun 2001 Kemudian Dari tahun 2004 Itu posisi basis baru mulai diisi oleh Dick Lovegren Kemudian juga untuk drum Juga Ya walaupun Thomas Hake itu bukan salah satu personel asli dari awal Tapi seenggaknya dia sudah Sudah cukup lama di band ini Karena Sejak kemunculannya band ini tahun 1987 Thomas Hake itu masuk sekitar tahun 1989-1990an Menggantikan drummer yang sebelumnya yakni Nicholas Lundgren Dan sejauh ini Mesyugah sudah mempublikasikan beberapa album Ini kalau misalnya kita Kalau misalnya saya lihat ini ada 1,2,3,4,5,6,7,8 Ada 8 album yang sudah pernah mereka publish Yang pertama itu Contradiction Collapse Dirilis tahun 1991 Kemudian Destroy, Erase, Improve Itu dirilis tahun 1995 Kemudian Chaos Fair Itu dirilis tahun 1998 Nothing tahun 2002 Kemudian Catch 33 tahun 2005 Obzen Nah ini ketika Obzen muncul Ini mulai Mesyugah mulai naik dan mulai terkenal Itu tahun 2008 Kemudian Colossus tahun 2012 Dan yang paling baru yaitu The Violent Sleep of Reason Itu tahun 2016 Dan memang Mesyugah ini sudah sempat mendapatkan Berbagai macam penghargaan Di aliran metal Seperti Loudwire Music Awards Menang dalam Award Deathmatch Hell of Fame Pada tahun 2012 Kemudian ada Metal Hammer Golden Gods Award Itu Dua kali dinominasi Dan satu kali menang Dan berbagai macam penghargaan lain Nah sekarang mari kita Berbicara soal gaya bermusik Dari band Mesyugah ini Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi Mesyugah ini adalah salah satu band Yang pertama kali mempopulerkan penggunaan Gitar Senat 8 di Aliran Aliran metal Sehingga apa Sehingga ciri khas yang paling menonjol dari Dari Lagu-lagu yang dikulaukan oleh Mesyugah ini Memang adalah di Low Tuningnya Jadi biasanya Karena Low Tuning Sehingga dia akan membawakan Kesan agresif yang lebih Di lagu-lagunya Dan Kemudian ciri khas lain lagi Dari lagu-lagu Mesyugah Itu adalah Ketukan yang kompleks Ketukan drum yang kompleks Dan ini Bisa dilihat dari Salah satu lagu mereka yang Membawa mereka menjadi cukup terkenal Yaitu lagu yang berjudul Bleed Nah Kenapa lagu ini cukup terkenal Karena drum part dari lagu ini Sangat-sangat susah untuk dimainkan Dan Bahkan sang drummer Itu Thomas Hage pernah Ketika pertama kali ini mau dirilis Di album Obsen mereka Itu Thomas Hage pernah Hampir Mempertimbangkan untuk Tidak memasukkan lagu ini Kedalam Album Kedalam Album Jadi lagu-lagu Bleed ini hampir tidak dimasukkan Kedalam album Obsen Oleh Thomas Hage Sang drummer Kenapa? Karena ini terlalu susah untuk dimainkan Tapi pada akhirnya Dia memutuskan untuk memasukannya Dan Setelah Setelah itu Dia belajar Belajar latihan-latihan Sampai menemukan pendekatan Dan cara bermain yang baru Untuk bisa pada akhirnya Yang bisa memainkan lagu ini Nah lagu ini Seberapa sulit sih? Bisa kalian search sendiri di internet Di youtube juga Kalian search Cari aja Bleed By Meshugah Kalian akan mendengarkan sendiri Berapa kompleksnya Drum part dari lagu ini Jadi di drum part dari lagu Bleed ini Menggunakan sebuah teknik Yang disebut sebagai Polyrhythmic Jadi Istilahnya kayak Polyrhythmic Polyrhythmic itu kayak Ketukan Ketukannya Kayak berbeda gitu loh Kalau bisa kan 4 per 4 Dan segala macamnya Jadi kayak Dalam satu ketukan itu bisa Dalam satu Bar itu bisa jadi ada beberapa ketukan Bisa kalian cari istri Polyrhythmic itu apa Nah Lagu-lagu yang dibawakan Memang sebagian besar Oleh Meshugah ini Cukup brutal ya Brutal dalam hal Arrangement Kemudian Dari lirik-liriknya Juga sebagian besar Itu cukup satanik Salah satunya Ada salah satu part Dari lirik Lagu Meshugah Yang saya sukanya Yang bersebutnya Demiurge Yang pernah saya cover juga Kalian bisa cek di playlist saya Itu ada salah satu potongan liriknya Yang berbunyi Kurang lebih seperti Sucking vomit Acting like it's honey Jadi kayak Menghisap Muntahan Menganggapnya seolah Seperti Madu Tuh Kemudian juga Ya Karena Meshugah ini punya style Bermain yang cukup unik Membawakan kesan agresif Dan membawakan Berbagai macam elemen Baru ke Keliran genre metal Banyak band-band lain Yang pada akhirnya Terinspirasi Untuk mengambil Beberapa elemen tersebut Saya ambil contohnya Adalah Beri-Beri Beri-Beri Itu adalah salah satu band Yang Misah Mansur ini Bahkan juga secara Terang-terang Mereka sangat mengagumi Meshugah Kemudian Fail of Maya Juga saya melihat Ada beberapa pengaruh Dari Dari lagu-lagu Meshugah Di Apa Karya-karya lagu Ciptaannya Fail of Maya Dan berbagai band-band Yang beraliran Gen lainnya Yang mungkin Bisa kalian cari sendiri Di internet Oke Mungkin sekian dulu Untuk video Band review Minggu ini Jika kalian merasa Video ini cukup membantu Silahkan tekan tombol Like Dan juga Kalau misalnya kalian punya Rekomendasi Terkait band apa aja Yang sebaiknya Saya ulas ke depannya Silahkan tinggalkan Tulisan di kolom komentar Nantinya akan saya Baca dan saya pertimbangkan Apakah akan saya ulas Atau tidak Di Minggu-minggu selanjutnya Terima kasih Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan tombol lonceng Untuk mendapatkan notifikasi Setiap ada video baru Dan Sampai jumpa Di video-video saya Yang lainnya Terima kasih